Intro Ketika beberapa hari yang lalu Biden menghubungi Raja Saudi juga putra mahkota MBS Muhammad bin Salman ternyata telpon tersebut tidak diangkat. Maka pengamat militer dunia mengatakan ini hal serius. Kita tahu Amerika sebagai polisi dunia merasa harus mengendalikan harga minyak bumi agar dunia tidak terjadi inflasi dan membahayakan seluruh kehidupan makhluk di bumi ini akan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kita semua faham, kalau demand kebutuhan meningkat, persediaan terbatas, maka harga pasti naik. Rusia yang saat ini merupakan pengekspor 5 juta barel per hari minyak ditambah Ukraina yang juga penghasil minyak dimana sanksi ekonomi diberlakukan ke produk Rusia sementara Ukraina negaranya sudah tidak berfungsi secara ekonomi maka saat ini harga minyak bumi sudah mencapai ke 125 dolar per barel. Untung Uni Emirat Arab bisa menerima usulan Amerika akan segera meningkatkan produksinya sehingga di sisi suplai tersedia banyak. Dan rumor itu cukup membuat harga minyak bumi turun ke harga 106 dolar per barelnya. Hari ini, namun Arab Saudi, penghasil 40% kebutuhan dunia akan minyak tidak mau meningkatkan kapasitasnya karena sangat menikmati naiknya harga saat ini. Kita tahu, Saudi adalah sekutu Amerika namun untuk satu hal ini meningkatkan produksi minyak. Biden Telefood gak diangkat adalah bentuk perlawanan Saudi bentuk ketidaktaatannya MBS kepada Biden. Harga minyak di atas 105 dolar per barel membahayakan ekonomi Amerika. Titik rapuhnya adalah ketika harga minyak bumi di atas 125 dolar per barelnya. Kita bahas mengenai geopolitik dunia sebelum membahas rinci masalah efek kenaikan harga minyak bumi ini. Tidak tunduknya Arab Saudi menambah deretan negara-negara dunia melawan hegemoni Amerika. Selah Tiongkok melakukan banyak hal sejak tahun 90-an mulai dari peniru atau imitating country kemudian menjadi negara pencetak uang kemudian menjadi negara penerima shadow banking uang haram puncaknya di tahun 2013 dengan strategi OBOR. Tiongkok menantang Amerika dengan pendekatan ekonomi khususnya perdagangan. Kemudian dilawan sejak tahun 2017 oleh Donald Trump. Terjadilah yang namanya perang dagang trade war tersebut. Kemudian di tahun 2022 ini, 24 Februari, Rusia menyerang Ukraina. Ini menantang langsung NATO dan Amerika. Rusia berani. Kemudian MBS Saudi melawan Amerika dalam strategi harga minyak bumi. Menunjukkan semakin banyak negara yang berani melawan Amerika dan semua ini terinspirasi dari dua peristiwa yaitu strategi Tiongkok dan kalahnya tentara Amerika di Afganistan Agustus 2021. Semua ini menunjukkan arah yang jelas bahwa dunia mulai berani melawan hegemoni Amerika yang seorang panglima di dalam New World Order ini secara bersamaan. Sungguh, saat ini dunia sedang ingin merdeka dari penjajahan ekonomi dan penjajahan politik. Oke, kita lanjutkan fakta lain. Saat ini, Jepang mengklaim balik pulau Kuril yang menjadi wilayah sengketa dengan Rusia. Dua hari yang lalu, Jepang mengklaim hal tersebut. Kuril Island menjadi bagian dari Jepang kembali dan terlihat Jepang mengambil tindakan militer setelah Amerika menyetujui dan mengirim sebagian kekuatan naval dari armada ketujuh. Kuril Island, sangat dekat dengan Okinawa. Markasnya armada ketujuh. Markasnya The Seven Fleet. Apapun itu menandakan ketegangan semakin meningkat di dunia ini. Kita harus waspada. Indonesia harus waspada. Pemimpin tertinggi di banyak negara hampir semuanya sudah memberikan nation speech atau pidato kenegaraan resmi kepada rakyatnya. Apa yang negara akan lakukan kalau skenario terburuk terjadi? Oh, gue lupa. Boss tertinggi kita semuanya nggak pernah formal ngomongnya. Terkadang terkesan no direction. Sehingga menteri utama yang mengarahkan perintahnya. Bukan seperti Zelensky yang memimpin langsung dengan gagahnya tanpa pakai menteri-menterinya. Apalagi seperti Putin yang dengan gagahnya memimpin terdepan dan memberikan arah dengan jelas sebagai komander in chief sebuah negara berdaulat. Waspimpilah leader kita saat ini mengarahkan 24 jam ke rakyatnya. Nanti aja tunggu nyuman urusan bernegara yang directed leadership-nya jalan. Kembali ke topik. Perlawanan terhadap Amerika ternyata bertambah. Siapa lagi yang melawan? Negara Eropa Barat hingga hari ke-15 penyerangan Rusia ke Ukraina tidak juga melakukan sanksi ekonomi secara utuh ke Rusia. Eropa Barat masih beli minyak bumi dan gas dari Rusia. Perdebatan sengit antar kepala negara Eropa dengan Amerika di meja NATO dan di meja bilateral menyatakan mereka tidak kompak. Pastinya mereka tidak berani memberikan sanksi utuh ke Rusia karena ketergantungan dengan Rusia atas energi. Inilah yang menjadi unik dari perang di Ukraina ini karena demikian rumitnya hubungan koneksi perdagangan tersebut. Rusia itu penghasil gandum 50% dunia, penghasil 12% minyak bumi, dan produsen nomor 3 terbesar atas oil and gas. Di mana Eropa Barat 60% bergantung pada Rusia dalam hal energi. Ketidaktaatan Eropa Barat membuat Amerika pusing karena selain banyak negara mulai melawan dan tidak nurut, ekonomi Amerika menjadi di ujung tanduk dalam masalah perekonomian. Jadi, apa kesimpulannya? Dunia saat ini dipastikan sedang mencari kesimbangan baru. Semua bergerak masing-masing menyelamatkan bangsa dan negaranya masing-masing. Semua tegang dan semua berstrategi. Dan kita jangan sampai bergerak mengambil balik si padan ligitan dari Malaysia untuk jadi bemper penangkis serangan dari utara. Mengambil balik timur-timur sebagai bemper ancaman dari seratan. Mengambil minyak murah dari Venezuela misalnya. Jangan, jangan sampai segitu agresif dan pinter. Jangan, tetaplah tidak peduli. Tetaplah ngurusi proyek-proyek dan tetaplah perpanjangan jabatan tersebut. Jangan, jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan, jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!